Intro Halo Sobat Kampus, akhir-akhir ini banyak sekali kasus becahan seksual baik di tempat kerja, sekolah, universitas, dan di tempat umum lainnya dari sekian banyak kasus becahan seksual, pasti Sobat Kampus pernah mendengar komentar-komentar yang justru menyalak psikologi kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita simak penjelasan berikut ini Intro Rap kultur atau budaya pemerintahan merupakan sebuah fenomena dimana pelecehan seksual atau pekerasan seksual dinormalisasikan dan dianggap biasa oleh masyarakat Istilah rap kultur telah dikenal sejak tahun 1970 yang diciptakan oleh kelompok feminisme di Amerika Serikat Dalam fenomena tersebut, korban pelecehan seksual selalu dianggap menjadi pihak yang salah oleh masyarakat Hal ini terjadi dikarenakan pelecehan seksual dianggap biasa oleh masyarakat Menyedihkan memang Kapudaya ini telah melekat kental di Indonesia Banyak sekali masyarakat yang justru menyepelekan akan pelecehan seksual Bahkan menyalakan para korban akan disebut dengan feeding blaming Dan pada akhirnya, para korban yang mengaku akan mendapatkan bumerang Bahkan menyenang atas apa yang terjadi pada diri Rap kultur atau budaya pemeriksaan memiliki berbagai macam Di antaranya adalah catfalling Catfalling atau pelecehan secara verbal sering terjadi namun sulit dilakukan Ada pun yang disebut dengan feeding blaming Yaitu situasi di mana para korban pelecehan seksual selalu disalahkan oleh masyarakat Hal ini dikarenakan gaya berpakaiannya, bentuk tubuhnya, maupun perilaku akan korban tersebut Menyepelekan pelecehan seksual juga merupakan salah satu rap kultur Di mana para korban selalu dianggap lebay atau berhentihan atas pelecehan yang dia terjadi Fenomena-fenomena tersebut memanglah bukan fenomena yang besar Namun, sering terjadi dalam kegiatan kita Atau bahkan kita pun pernah merasakan hal yang disambut Lalu, apakah penyebab rap kultur itu terjadi? Lagi-lagi ketika terjadi kasus pemerkosaan Yang disalahkan atau yang dipersalahkan adalah si perempuan itu sendiri Kenapa nggak bisa jaga dirinya baik-baik Atau kenapa nggak bisa jaga tubuhnya baik-baik gitu ya Sehingga akibatnya terjadi semacam itu Tidak pernah dilihat bahwa bisa jadi kasus ini terjadi bukan karena kesempatan yang diberikan oleh si perempuan ini Tapi memang karena motif yang dimiliki oleh si pelaku tadi Nggak peduli mau ada kesempatan atau nggak Kalau si pelakunya sudah punya motif kan pasti akan dilakukan juga ya Nggak perlu nunggu momen-momen sepi gitu Atau kayak pencurian gitu ya Dilihatin dulu, ditunggu dulu Bisa jadi karena memang ada motifnya maka dia lakukan gitu ya Terlepas dari si perempuan ini Tapi betul Sofian Lagi-lagi masyarakat sudah memiliki persepsi bahwa Kalau terjadi kasus pemerkosaan pasti yang salah adalah perempuannya Mulai dari dia kegatelan lah Nggak bisa jaga diri lah Bajunya minim lah dan seterusnya Nah victim blaming ini Apa ya terasa sangat Terasa sangat natural terjadi di masyarakat Indonesia Entah lagi-lagi karena memang habituasi kita Atau memang secara kultural Karena perempuan memang ada di bawah dominasinya laki-laki ya Kalau kita mau bicara itu Tetapi memang victim blaming ini terjadi Kelekatnya stigma yang mendukung akan rep kultur Kini marah terjadi khususnya di Indonesia Hal ini tentunya harus kita minimalisir agar rep kultur dapat dipertika Lalu bagaimana caranya? Jadi kalau kita mau lihat apa sih solusinya gitu ya Kalau kita mau lihat dari kajian sosial kultural Tentu permasalahan ini terletak dari pola pikir kita Baik secara individu maupun secara kelompok atau komuniti gitu ya Nah secara individu tentu bisa dirubah dari keinginan diri sendiri Bahwa oke berarti kita harus bisa melihat segala sesuatu dari dua sisi gitu ya Dari dua sisi yang berbeda Kalau ada pelaku oke kita dengarkan ceritanya Kalau ada korban oke kita dengarkan cerita dari si korban Sehingga kemudian diperoleh pertimbangan yang lebih bijak gitu Di antara kedua cerita tadi gitu ya Tapi kalau kita mengambil sisinya dari sosio-psikologis Berarti kan kita ngambilnya dari si korban ya gitu Kenapa? Karena yang biasanya terkena dampaknya adalah si korban ini Apa yang bisa kita lakukan untuk memproteksi korban-korban semacam ini? Mulai dari mensosialisasikan dengan bencar apa sih yang disebut dengan pemerkosaan itu Apa sih yang disebut dengan seksual harassment itu Jangan sampai perempuan dicolek pantatnya dan sebagainya Gak bisa berbuat apa-apa Karena dia gak tahu bahwa itu adalah bagian dari pelanggaran hak terhadap tubuh dia Dia gak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah di mata hukum Dan juga di mata budaya misalkan atau di mata sosial masyarakat Atau di mata masyarakat yang beradab gitu Tapi karena memang kebiasaannya belum tercipta maka dia gak tahu Maka kita mulai dari menciptakan kebiasaan itu Menciptakan budaya baru yang bisa meng-counter budaya tadi Itu budaya yang bisa seenaknya tadi Dengan cara apa? Dengan terus-terus bersuara Dengan terus-terus memberikan wacana Dengan terus-terus tidak henti kita menyuarakan Ayo speak up dong perempuan-perempuan Indonesia Kalian punya hak atas tubuh kalian sendiri Jangan mau kalian didikte tentang bagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri Dan ketika terjadi hal semacam ini Ini adalah kriminalitas Bukan karena kita yang salah urus terhadap diri kita sendiri Jadi mungkin dimulai dari situ Berubah pola pikir masyarakat kita Jadi ini salah satu yang sempat menjadi diskusi di kalangan ilmu komunikasi Yaitu hilangnya komunikasi empatik Apa sih yang dimaksud dengan hilangnya komunikasi empatik? Adalah bahwa ketika kita menyampaikan informasi Atau menerima informasi dan memproses informasi tersebut Kita melakukannya sebagai sebuah rasionalitas instrumen atau hal aja Bahwa ya rasional aja Logis-logis aja gitu Tanpa kemudian mengedepankan apa sih Yang sebenarnya disampaikan secara maknawi oleh Tekst-tekst pesan tadi ya Atau informasi tadi Sehingga ketika kita membaca berita tentang pemerkosaan gitu ya Yang kemudian jadi trending dan akhirnya sekarang kata Anda tadi menjadi sebuah kultur baru Rap culture baru gitu ya Yang muncul di dalam benak masyarakat gitu ya Akan ada pro dan kontra Buat mereka yang mendukung mereka akan menyampaikan dukungannya Mulai dari rasa kasihan Kemudian motivasi untuk berjuang dan seterusnya Tapi akan ada juga yang menyalahkan victim blaming tadi Nah bagian yang menyalahkan inilah mereka-mereka yang kehilangan empatik tadi Yang komunikasi yang mereka sampaikan adalah komunikasi yang sebatas logika dan rasionalitas Tanpa memikirkan apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh si korban Atau tidak-tidaknya apa yang dirasakan oleh orang lain Nah ahli komunikasi menyebut ini sebagai si renaknya komunikasi empatik Sedangkan di dalam filosofi kita Sorry, di dalam filsafat komunikasi kita Tujuan utama dari komunikasi itu adalah membangun hubungan Ya menjalin relasi dengan orang lain Kalau kita tidak memiliki rasa empati tadi Bagaimana kita bisa membangun relasi itu dengan baik Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain Dan membangun dunia yang ideal tadi ya Menurut pandangan masing-masing orang Tidak bisa, kenapa? Karena kita tidak mampu berempati kepada orang lain Dan inilah kemudian yang memunculkan banyak sekali Teks-teks tentang kekerasan di media sosial atau di ruang-ruang publik Wacana-wacana yang semuanya isinya kekerasan gitu ya Kekerasannya bisa apa saja gitu Tapi wacana yang isinya kekerasan Mulai dari kata-kata yang tidak senonoh Kemudian memojokan, menghina ras, agama, suku Opininya orang, kebangsaannya orang dan sebagainya Itu adalah wacana-wacana kekerasan yang seringkali kita temukan di media sosial Terutama gitu ya Karena mereka beranggapan bahwa itu adalah kebebasan Beropini dan berpendapat Padahal dari sisi lain kita bisa lihat bahwa ini adalah krisis kebudayaan Ketika mereka dengan mudahnya mengumbar kata-kata yang menghakimi orang lain Atau menyakiti orang lain Tanpa mengindahkan bahwa itu adalah bagian dari humanisasinya mereka gitu ya Saat itu kita sudah krisis Krisis kemanusiaan Dehumanisasi itu sudah terjadi di media sosial Sobat kampus, rap kultur bukanlah budaya yang harus diustarikan Oleh karena itu, tetap perhatikan sekitar dan jangan abai Jika menemukan hal yang berkaitan dengan rap kultur Saya Helen Pamit memberdiri Jangan lupa selalu saksikan Kuntirkan News hanya di channel youtube Kuntirkan News Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih